Selama dari syuting ya, sampai ke detik ini gitu, dari MNC Picture kemarin ada banyak kendala atau gimana lancar-lancar aja pak? Prosesnya alhamdulillah sampai dengan detik terakhir tuh lancar saja. Selama proses produksi, kami banyak juga mendapatkan masukan dari para pemain, dari semuanya ya, tentang proses produksi itu supaya lebih berjalan dengan baik. Jadi, syuting juga menyenangkan karena saya juga ikut syuting, saya gini-gini main juga, saya ikut syuting juga disana, saya juga melihat lokasinya juga enak, sejuk, jadi kalau saya sendiri sih ingatnya perasaannya bahwa ada adem. Tapi intinya dari itu semua bukan ademnya, tapi ini merupakan satu produk dari MNC Pictures yang mana kami juga ingin mencoba lebih luas lagi ya, genre ini. Dan menunjukkan bahwa MNC Pictures ini benar-benar komit untuk sesuatu yang positif. Kami anggap ini film sangat positif, banyak sekali bentunannya, dan baik untuk keluarga, buat siapapun. Jadi, sehingga kerjanya itu otomatis penuh hati ya. Dengan penuh hati itu dan tim kerja yang solid, akhirnya semua hambatan bisa dilalui. Alhamdulillah. Dalam waktu kurun-kurun waktu berarti kurang lebih 3 sampai 2 bulan ya untuk proses syutingnya ya? Oh, proses syutingnya sebulan. Sebulan ya? Ya, tapi total semuanya itu dari peri sampai selama, udah 3 bulan. Totalnya 3 bulan, seperti saya bilang tadi mungkin 18 Oktober. Finish, final, 18 atau 19. Setelah itu kita lihat. Wah, dikebut ya berarti ya. Terus, kita selesai raja deh. Gimana nih Mas, dari yang akhirnya setelah rindu proses segala macam, 1 bulan dikebut, bagaimana dengan para cash-cash kita? Ada kendala? Nah, terutama untuk mendapatkan cash kecil ini gimana nih? Kemarin kan belum sempat ada ya. Tiba-tiba kok udah ada yang kecil nih gitu. Penemuannya gimana nih? Bisa menemukan 2 bocah ini? Iya, ini adalah skenario dari Mas Garin Nugroho. Sisi Mas Garin yang romantis, puintis, dan ngepok gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati untuk memvisualkannya gitu. Terus ternyata sekali kita dapat cash yang begitu eksploratif pada naskah. Jadi mereka juga di waktu yang begitu pendek, mereka mengeksplor naskah itu. Karakter mereka pribadi seperti apa. Kita banyak diskusi, kemudian mereka membuat eksplorasi pada karakter gitu. Dan yang kecil-kecil ini sebenarnya sudah terpikirkan. Hanya waktu itu mungkin belum sempat kita datangkan ya oleh Preston ya. Dan jadi semakin manis lah ketika karakter-karakter kecil ini sebagai latar belakang. Pertanyaan kepada Daniel nih untuk mengarah vlog ini gimana? Iya Daniel udah kenal lama ya sejak opera jawa dia masih asisten tiga ya. Oke. Asisten tiga. Jadi kayak sudah kenal lama. Jadi dan menurut saya memang saatnya lah saya bikin karya-karya untuk cerita ya. Untuk dibawakan pop untuk anak-anak muda memang saatnya gitu. Jadi ini kan kisah romantis yang komedi tapi juga dengan latar belakang religi. Jadi sangat tepat lah untuk sekarang ini. Dan karena saya udah kenal Daniel, udah kenal editornya, kawan dan sebagainya. Dan menurut saya ini bebas sama sekali untuk teman-teman menaksir cerita ini. Karena penuliskan selesai pada waktu tulisan saja. Tapi untuk skrip dan lain-lainnya sempat diskusi juga gak? Di kota gitu kan tiba-tiba cuacanya dingin terus di pedalaman. Hutan-hutan gak mas? Perkebunan. Perkebunan? Nyamuk? Gimana aja? Mendalam misi Thalia ini? Iya jadi waktu itu diri kendiri kebetulan dapat berapa belas hari ya? 15 hari. Full di sana ya? Di Jakarta 13 hari jadi total 28 hari. Dikir diri tuh kalo malem angin gitu. Udah mulai sore angin, gejam gitu. Jadi kita pasti udah mulai pake sweater tuh. Kalo siang-siang tuh panas, terik banget. Jadi emang cuacanya lumayan menantangnya seperti itu. Cuma cuacanya enak banget. Jadi kita bener-bener di perkebunan coklat. Yang uniknya memang mas Minta tuh milih lokasinya. Bener-bener yang kata dia. Lokasinya tuh harus di situ emang bener. Karena mewakili dari skrip tersebut bahwa kekebunan coklatnya ada, rumah santrinya tuh seolah-olah setnya juga bener-bener dibikin seperti rumah santri gitu. Terus itu memang agriculture buat turis gitu kan, turis destination ke diri yang sebelumnya memang belum pernah di-publish banget gitu. Mungkin belum pernah orang banyak yang dateng ke sana. Jadi coklat produk di Indonesia disitu yang pertama kali didirin sama Belanda. Kita ngobain tuh semuanya produk Indonesia disitu yang bener-bener diproduce sama petani-petani lokal gitu. Jadi emang suasananya tuh seperti apa yang dideskripsikan, dideskripsikan di deskripnya Mas Garin. Bahwa ya Qiblat seorang santri yang mampu membuat perkebunan itu menjadi daya hidupnya anak-anak santri tersebut gitu. Jadi emang bener lokasinya kayaknya meant to be di situ. Dan kita sebagai pemain, oh dikasih lokasi seperti itu merasa terjuai sekali. Menjuai banget karakternya. Deva gimana? Sebagai santri di sana sih? Ya assalamualaikum, selamat sore teman-teman semua. Bukah kenyang ya. Saya lihat di luar soma yang habis, mie ayam habis. Mantap. Semoga masih tetap sedang mendengarkan kami. Ya, apa ya? Bener, saya setuju soal long asih sesuai dengan skenario yang kami bayangkan gitu. Saya kan punya prinsip bahwa acting itu emosi yang jujur di situasi yang palsu. Nah, kali ini khusus untuk sembilan-sembilan aku cinta, acting itu adalah emosi yang jujur di situasi yang gak palsu-palsu amat ternyata. Karena sesuai deskripsi-skripsi, sangat terbantu. Karena kadang kan kendala kami sebagai aktor ketika kita melakukan proses reading itu hanya di ruangan gitu. Kita membayangkan, kita memvisualisasikan segala sesuatunya gitu sesuai dengan imajinasi dan kemampuan seberapa jauh kita membayangkan gitu. Nah, ini terbantu dengan memang lokasinya yang begitu asri, adem, bener adem. Adem itu karena kayaknya kita memang diguyur air ya. Ada memang, ada beberapa hari memang kita scene-nya hujan-hujanan. Oh, oke. Ya, ditambah memang anginnya cukup kencang ya. Jadi itu ke diri rasa Melbourne sebenarnya. Anginnya kencang luar biasa. Luar biasa, berarti ya Acai di situ ya. Anginnya kencang luar biasa. Tapi ya, lingkungannya kondusif. Jadi memang kami sangat bisa, apa ya, kerja secara profesional dan juga fokus. Karena memang lingkungannya sangat kondusif dan sangat suportif gitu. Bahkan penduduk-penduduk di sana pun ketika misalnya mereka ingin datang menghampiri untuk sekedar menyapa, mereka juga tahu lah ya, meskipun mereka tidak terbiasa dengan kegiatan syuting, tapi mereka tidak ada intensnya untuk mengganggu gitu. Kami-kami sangat nyaman sih kemarin syutingnya.